Kejaksaan Negeri Sambas melaksanakan serah terima jabatan Kepala Seksi Bidang Intelijen dari Heri kepada Edi Kusbiantoro. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sambas dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Ihwan Effendi. Mudah-mudahan pelancaran ini menjadi pertanda bahwa nantinya intelijen Kejaksaan Negeri Sambas bisa menjadi semakin baik, menjadi semakin kompak, menjadi semakin jaya, banyak kreasi, banyak karya, banyak prestasi yang bisa ditelurkan jajaran Intel di Kejaksaan Negeri Sambas. Harapan saya pejabat baru bisa segera tune in, bisa segera berinteraksi dan bergabung dengan kawan-kawan untuk pelaburasi dalam rangka pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas menjadi lancar. Usai melantik dalam arahannya, Ihwan berharap agar KASIP Intelijen yang baru segera menyesuaikan diri dan dapat melanjutkan program pejabat sebelumnya dengan prestasi yang meningkat, khususnya untuk di Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah atau disebut TP4D. Sementara mantan KASIP Bidang Intelijen Kejari Sambas, Heri menyampaikan ucapan terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh jajaran Kejari Sambas jika ditemuinya kekeliruan selama dirinya menjabat. Pesan saya satu, bahwa kita harus menjaga kekempakan, baik itu dari kalangan masyarakat, wartawan, dan juga kawan-kawan kita yang ada di Kejaksaan Lebi Sambas. Saya mengharapkan untuk ke depannya nanti ke seminar yang baru untuk melanjutkan apa yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan ini lebih tambah bagus lagi hubungan antara dengan LSM, wartawan, dan lain sebagainya. Hal lainnya juga turut disampaikan KASIP Bidang Intelijen Kejari Sambas yang baru dilantik Edi Kusbiantoro yang berkomitmen untuk melanjutkan program dari Intelijen sebelumnya. Sama-sama kita melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah diluat oleh Pak Kasinta Lebi Sambas supaya berjalan dengan tertib, dengan lancar, dan dengan aman. Demi terciptanya kinerja yang baik di lingkungan Kejari Sambas, ia juga meminta bimbingan dan dukungan dari semua pihak. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.